Intro Ayu Ting Ting dan Henry Baskoro atau Angie menikah secara tertutup pada Juli 2013 silam. Tak lama berselang, Ayu dikabarkan meninggalkan rumah Angie untuk kembali pada orang tuanya. Pada 28 Desember 2013 atau setelah 6 bulan keduanya menikah, Ayu melahirkan seorang anak perempuan. Namun, setelah itu rumah tangga mereka goyang dan akhirnya bercerai. Lama tak ada kabar, Angie sibuk membanting tulang untuk mengisi rezeki. Setelah bercerai dengan Ayu Ting Ting pada 2014 silam, kini Angie berkutat dengan dunia hiburan malam. Setelah kelahiran sang anak, Angie menaruh kecurigaan dan tak mau mengakui Bilkis sebagai anaknya sehingga minta dilakukan tes DNA. Perseteruan keduanya pun masih berlanjut ketika Angie sudah melunak dan ingin bertemu Bilkis. Namun, penyanyi dangdut tersebut tidak memberikan izin. Bahkan kabar menyebutkan bahwa Angie jatuh kepelukan seorang model majalah dewasa. Dikutip dari sajian sedap, adalah sosok Anggita Sari yang sempat buat publik heboh dengan kabar kehamilannya. Anggita Sari muncul setelah Ayu Ting Ting dan Angie bercerai. Sempat dekat, Anggita pun mengungkapkan hal mengejutkan. Anggita membohokan rembasa lalunya dengan Angie, mantan suami Ayu Ting Ting tersebut. Ia mengaku, juga pertemuan awalnya dengan Angie kalah berada di Pulau Dewata, Bali. Hingga akhirnya pertemuan itu berlanjut sampai keduanya tiba di Jakarta. Masalah gue pacaran sama Angie? Ya, gue pacaran sama Angie. Gue ketemu di Bali, kita kenalan lanjut sampai Jakarta, sampai dia yang ngantar gue foto majalah dewasa, ungkapnya. Lebih lanjut, Anggita menerangkan jika ia tak pernah merebut Angie dari Ayu Ting Ting. Dirinya mengaku bahwa menjalin hubungan dengan Angie jauh sebelum Ayu Ting Ting. Gue pacaran sama Angie jauh-jauh hari sebelum Ayu Ting Ting katanya. Namun demikian, berita kehamilan Anggita rupanya hanya gimmick belaka. Hal tersebut ia akui lantaran Anggita terlalu haus eksistensi dan ingin masuk di TV. Ia lantas mengakui kebodohannya di masa lalu dengan membohongi publik atas kehamilannya dengan Angie. Setelah kabar tersebut, publik pun penasaran dengan kabar Angie. Sering diberitakan miring, kini penampilan terbaru Angie menjadi sorotan dan mengundang decak kagum dari para penima dunia malam. Setelah lama tak muncul, Angie ternyata terjun di dunia hiburan dengan profesi barunya sebagai disc joki. Hal tersebut terlihat dari unggahan sebuah saluran YouTube, at Republic Motret Wira. Angie terlihat sangat piawe memainkan mesin DJ di hadapannya. Mantan suami Ayu Ting Ting itu juga terlihat sangat menikmati profesi barunya sebagai penyuguh musik di klub malam. Namun masih belum ada keterangan soal bisnis apa yang sebenarnya digeluti oleh ayah kandung Bilkis, Khumair Razak tersebut. Berbanding terbalik dengan kehidupan mantan suami, kini Ayu Ting Ting telah bersinar dengan penampilan barunya. Dikutip dari grid.id bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Terima kasih.